Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Setelah bertahun-tahun dinantikan, akhirnya perjanjian dagang terbesar di dunia yaitu Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Ini resmi ditanda tangani pada minggu 15 November 2020 kemarin. Kita patut berbangga karena ternyata Indonesia punya peran penting dari terbentuknya perjanjian ini dan tentu punya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang kerjasama yang tercipta. Tapi terlepas dari berbagai manfaat yang memang akan didapatkan oleh sejumlah negara yang terikat perjanjian ini, sebagian pihak justru menilai bahwa sepertinya ada ambisi China dibalik perjanjian dagang terbesar di dunia ini. Seperti apakah penjelasan selingkapnya? Kita akan bahas bersama. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa sih itu Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP ini. Jadi ini adalah perjanjian dagang yang sudah disepakati oleh 15 negara yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN termasuk juga Indonesia ya. Plus ditambah beberapa negara mitra mulai dari China kemudian Jepang, Korea Selatan, Australia termasuk juga Selandia Baru. Nah perjanjian ini disebut sebagai perjanjian regional yang terbesar di dunia karena itu dikatakan bisa menyumbang sekitar 30% dari perekonomian global. Dan perjanjian ini baru saja ditanda tangani kemarin dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-37 yang digelar secara virtual di Vietnam. Nah menariknya nih Kementerian Perdagangan menyebut ternyata di tahun 2011 lalu Indonesia lah yang menjadi negara yang mencetuskan konsep RCEP ini saat waktu itu Indonesia menjadi ketua ASEAN dan sedang berlangsung KTT ASEAN yang ke-19 di Bali. Jadi sudah hampir satu dekade lalu sebetulnya ya dicetuskan konsepnya. Dan tujuan RCEP ini adalah membentuk perjanjian yang modern atau selalu mengikuti kondisi perdagangan yang penuh tantangan dan dinamis pastinya ya dan memiliki perhatian lebih kepada pemberdayaan UMKM dan e-commerce. Kemudian juga membentuk perjanjian yang komprehensif artinya cakupannya ini menyeluruh baik tentang ketentuan perdagangan barang dan jasa termasuk juga investasi, kekayaan intelektual dan lain-lain meskipun juga ada beberapa hal yang tidak masuk dalam perjanjian ini dan tentu saja juga berkualitas tinggi serta saling menguntungkan. Tapi secara khusus perjanjian ini diharapkan bisa membantu negara-negara untuk mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan di suatu negara dengan memungkinkan mereka bisa mengekspor produknya ke negara manapun yang masuk dalam blok perdagangan ini tadi ya tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan terpisah misalnya soal tarif biaya masuk nanti akan diturunkan dan lain sebagainya. Nah kemudian di akhir tahun 2012 itu ada 16 negara sebetulnya ya termasuk waktu itu ada India masih ada yang mulai melakukan perundingan perdagangan RCEP ini setelah dicetuskan konsepnya kemudian dirundingkan. Nah sebagai inisiator RCEP Indonesia pada tahun 2013 juga ditunjuk nih sebagai koordinator ASEAN dan ketua komite perundingan perdagangan RCEP. Setelah melalui proses perundingan yang panjang hampir satu dekade di November 2019 ternyata India mengundurkan diri tahun lalu ya dari perjanjian RCEP ini sehingga tadi hanya tersisa akhirnya 15 negara. Nah kenapa sih India keluar? Alasannya menarik karena ternyata India khawatir karena adanya perjanjian ini maka akan ada barang-barang murah China yang masuk ke India dengan bebas dan akhirnya nanti bisa mematikan produsen-produsen dalam negeri. Jadi cukup nasionalis gitu ya kebijakan India untuk keluar dari perjanjian dagang ini. Dan setidaknya memang ada tiga industri yang rentan terganggu China di India yaitu tekstil kemudian juga pertanian dan yang lainnya. Nah selain pemerintah India tapi ada juga nih beberapa pihak lain gitu ya pengamat ekonom kemudian analis yang melihat bahwa sepertinya memang dibalik perjanjian ini ada ambisi China yang ingin menguasai. Nah seperti apa sih respon China menanggapi resminya perjanjian ini? Kita lihat ya Perdana Menteri China Li Keqiang ini menganggap bahwa perjanjian RCEP ini yang sudah ditandatangani di tengah dunia yang sedang menghadapi pandemi memang membawa secerca harapan ya di tengah awan gelap karena ada pandemi COVID-19. Dan menurutnya hal ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa multilateralisme atau kerjasama dengan sejumlah negara di satu kawasan misalnya ya itu adalah jalan yang benar dan memang mewakili arah yang benar dari ekonomi global serta kemajuan umat manusia. Nah melihat pernyataan ini kemudian juga berapa hal lainnya banyak pengamat yang menganggap bahwa kerjasama yang memang tanpa campur tangan Amerika Serikat disini ya karena tadi tidak masuk dalam 15 negara anggota yang masuk dalam perjanjian ini itu sengaja didukung oleh China untuk apa? Untuk mencari pengganti perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang memang kan sekarang sudah tidak optimal lagi karena adanya perang dagang. Jadi masuklah China ke sini apalagi selama ini China memang terlihat sekali ya berambisi untuk menguasai wilayah-wilayah regional melalui program One Belt One Road atau OBOR yang sekarang sudah berubah nama menjadi Belt and Road Initiative. Kemudian juga sebelumnya nih Amerika Serikat juga sebetulnya sudah mencetuskan kesepakatan perdagangan yang mirip dengan RCEP ini namanya adalah Kemitraan Transpacific atau TPP dan ini diikuti oleh beberapa negara lainnya di Asia juga tapi justru kali ini China yang tidak dilibatkan. Nah ternyata pada tahun 2017 Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian menarik Amerika Serikat untuk keluar dari kemitraan ini TPP tadi dan sekarang meskipun Joe Biden sudah terpilih menjadi Presiden baru Amerika Serikat sejumlah pihak juga memprediksi sepertinya Amerika ini tidak akan langsung bergabung dengan perjanjian-perjanjian dagang baik itu RCEP ini atau juga TPP karena memang sedang fokus pada penanggulangan COVID-19 di Amerika. Dan ini tentu saja semakin menjauhkan Amerika ya dari wilayah ASEAN dan sekitarnya yang memang ini adalah wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Artinya ada peluang di sana nih yang bisa ditangkap oleh China untuk sekali lagi menjadi penguasa di tingkat regional atau bahkan secara bertahap menjadi penguasa dunia yang semakin besar gitu ya. Nah lalu bagaimana respon pemerintah kita Indonesia tentang perjanjian ini? Kalau tadi India memilih untuk menarik diri Presiden Jokowi Dodo justru menyebut bahwa penanda tanganan perjanjian RCEP kemarin menjadi hari yang bersejarah yang menandai masih kuatnya komitmen sejumlah negara terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan menguntungkan semua pihak. Dan lebih penting lagi hal ini juga menjadi harapan ya dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi nanti. Tapi Jokowi juga mengingatkan bahwa penanda tanganan perjanjian kerjasama ini baru permulaan karena setelahnya negara-negara yang terlibat itu masih harus berupaya untuk mengimplementasikannya. Biasanya memang yang paling susah bagian implementasinya ya. Dan menurut Jokowi ini juga membutuhkan komitmen politik pada tingkat tertinggi. Serta Jokowi juga menegaskan bagi Indonesia sendiri masih dibuka peluang negara lain yang ada di kawasan untuk bisa bergabung dalam perjanjian RCEP ini. Memang akan ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari perjanjian dagang terbesar di dunia ini. Bukan cuma Indonesia ya tapi juga 14 negara yang lainnya. Tapi perlu diperhatikan juga jangan sampai justru perjanjian dagang terbesar di dunia ini malah membuat China menang banyak. Kita nantikan bersama seperti apa implementasi dari kebijakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia ini.